Selamat datang di channel Madrasa Digital, kali ini saya bersama Akmal, mukanya sudah sangat familiar di channel kita ya Abdul Musyawir, beliau ini adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IMM Halo Akmal, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah IMM Jadi kita barusan itu membedah salah satu karya dari penulis dari MD Publisher, dari skena Madrasa Digital juga, IMM Studies Saudara Amin Aziz dan cukup banyak yang kita obrolkan mengenai pergerakan, khususnya pergerakan IMM itu sendiri Namun ada satu highlight yang saya lihat dan semuanya itu hampir di mention oleh para pemateri tadi Yaitu adalah kalau dari Kakak Nabi Syawir itu bahwa gerakan mahasiswa itu telah mati Ntar kita tanya nih klarifikasinya maksudnya apa ya, kan beliau ini adalah pimpinan gerakan mahasiswa gitu ya Kalau saudara Akmal itu justru lebih spesifik, katanya pernah menulis bahwa IMM atau gerakan IMM telah mati Begitu loh Akmal ya Ya saya lebih tepatnya saya nulisnya matinya gerakan intelektual Oh iya matinya gerakan intelektual ya Oh berarti Amin yang tadi dinulis tentang matinya gerakan IMM di bukunya IMM Studies kurang aja Tapi saya pikir itu adalah kritik-kritik yang baiknya datang dari kader, kader yang usianya jauh di bawah kita Tetapi berani mengkritik rumahnya sendiri, itu adalah jarang kita temukan Oke skip tentang itu Langsung aja nih saya pengen lempar dulu nih ke saudara Akmal Maksudnya matinya gerakan intelektual itu apa ya, singkat aja mungkin Saya pertama melihat bahwa mati itu kan bukan dalam arti terkubur dan hilang gitu ya Tapi raib fungsinya gitu Nah saya melihat bahwa hari ini semakin hari gerakan intelektual kita ini mengalami reduksi besar-besaran Dimana dia kita lihat hanya sebagai ujaran-ujaran verbal yang kehilangan makna dan kehilangan orientasi gitu ya Padahal kalau kata Ibn Skleden seorang intelektual itu atau gerakan intelektual itu sebenarnya hendak untuk menjadikan susunan pengetahuan gitu ya Dan nilai-nilai yang dia pahami itu menjadi komitmen moral sekaligus komitmen politik gitu ya untuk kemudian merubah situasi gitu Nah saya melihat bahwa praktik gerakan intelektual kita saat ini termasuk tentu saya gitu ya Di bagian dari itu makin hari makin mengalami reduksi gitu Apakah artinya itu maksudnya gerakan intelektual ini sekarang semakin sulit untuk masuk ke dunia yang lebih luas Selain dunia kampus akademisi dan segala macam Tentu saja Suhoggy kan dulu pernah mengatakan bahwa gerakan mahasiswa atau gerakan intelektual itu kan tujuannya untuk menembus batas-batas primordialisme atas nama apapun Nah sekarang saya melihat bahwa gerakan mahasiswa itu sendiri itu agaknya menjadi primordialisme yang baru gitu ya Dimana kita susah sekali untuk keluar bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu Nah itu saya rasakan sendiri sebagai bagian dari pimpinan Ada banyak sebabnya utamanya adalah penyelesaian masalah-masalah internal itu yang gak pernah selesai gitu ya Akibat terlalu banyak gitu masalah-masalah di dalam Itu tadi juga disinggung ya sama kekandang-kandang-kandang tadi Nah kalau dari kekandang sendiri itu yang tadi bilang bahwa gerakan mahasiswa itu telah mati itu maksudnya gimana? Itu sebenarnya sama dengan seorang filosof yang bilang Tuhan telah mati Ya karena fenomena-fenomena sosial yang harusnya nilai-nilai ketuhanan itu dipakai untuk menyelesaikan problem itu Tapi ternyata itu tidak ada Maka filosof itu menyimpulkan bahwa Tuhan telah mati Sama dengan IMM Ini adalah saya apresiasi dengan penulis ini Mas Amin Yang mengkritik internal kita sendiri itu artinya bahwa teman-teman itu masih ada yang sadar Masih ada yang sadar kondisi IMM yang seharusnya itu ikut andir dalam menyelesaikan problem sosial yang ada Problem sosial yang minimal ada di negara kita atau di sekeliling kita itulah Ini bilangkan yang dibilang sama Kedua Akmal tadi itu bahwa Kita terlalu jauh dari masyarakat Karena terlalu jauh dari masyarakat akhirnya itu kita nggak ngerti problem apa yang ada di sana Bisa jadi kita ngerti tapi kita tidak ada keinginan untuk menggerakkan itu untuk menyelesaikan problem yang ada Contoh misalnya kalau problem kemiskinan sebarang Dimana peran kita? Keadilan dimana peran kita? Pendidikan dimana peran kita? Yang seharusnya memang itu kita itu adalah peran kita semua yang hari ini tidak dilakukan oleh teman-teman IMM Ini adalah bentuk kritik seorang kader yang akhirnya ditulis dalam sebuah buku Yang pada akhirnya dia simpulkan bahwa IMM telah mati Maksudnya itu tidak mendoakan IMM mati Dia tidak mendeskripsi Ada IMM tapi wujudnya itu tidak dirasakan Di zaman Abbasiyah sampai Bagdad itu dijuluki sebagai kota seribu satu malam Itu karena produksi kaum intelektual itu naik Guncar-guncarnya disitu Tapi Sampai dijuluki sebagai kota seribu satu malam Jadi ini tidak akan bisa dilihat menjadi suatu kekuatan kita kalau kita tidak ekspresikan dalam tindakan Kenapa kok mahasiswa hari ini ada bahasa matinya gerakan mahasiswa Karena peran mahasiswa dalam perkembangan masyarakat itu sudah tidak terlihat lagi Kalau lihat politisi-politisi kita sekarang Mana anak-anak mahasiswa yang itu representasi anak muda kaum intelektual Semua dikendalikan oleh orang-orang tua kebijakan Termasuk mungkin Megawati mohon maaf Umurnya Megawati sudah hampir 80 tahun Tapi masih orang-orang termasuk anak muda masih menggantungkan Menggantungkan harapan hidupnya pada Megawati Tidak punya kebebasan padahal mungkin ya Mungkin saja banyak yang gak sepakat dengan Megawati Dengan usulan-usulannya kebijakan-kebijakannya Banyak Tetapi dia gak berani menyampaikan itu Karena alasan-alasan tertentu Entah alasannya takut jawabannya dicopot kah Atau takut dipecat dari PDI Ini adalah sebagai macam yang gak-gak tertentu Nah mungkin begitu yang terjadi di Anak-anak muda secara keseluruhan Diperhadapkan dengan ketakutan Diperhadapkan dengan ekonomi Sebagai rintangannya yang akhirnya Mereduksi peranan mahasiswa sebagai agen of change Ternyata gerakan itu tuh tidak sebatas kita turun ke jalan Atau sekedar wacana dan segala sesuatu Sebisa mungkin hadir di masyarakat Untuk berkontribusi sesuai dengan Bidang yang kita mempunyai gitu ya Keahliannya Tapi lagi-lagi adalah Itu kurang heroik terlihat Ada yang jauh lebih mudah Biasanya ya Ketika ingin dianggap aktivis Atau setidaknya mendeklarasikan diri sebagai aktivis Adalah turun ke jalan Nah gimana sih Akman melihat fenomena-fenomena Seperti itu Saya melihat bahwa saat ini kita ini masih terjebak dalam sejarah masa lalu Dimana gerakan mahasiswa itu dilihat sebagai perlawanan total gitu ya Padahal kalau kita misalnya lihat reformasi 98 Saya berani bilang bahwa reformasi 98 ini kan dia menjadi simbol perjuangan gitu Yang mendorong banyak-banyak mungkin mahasiswa sejak 25 tahun yang lalu sampai sekarang ini untuk tetap degat Itu ya 5, 2, 8 Ya 2, 8 untuk ini untuk terus berjuang gitu Padahal sebenarnya 98 sebagai entitas gerakan sosial gerakan mahasiswa itu juga gagal kan sebetulnya Buktinya apa? Buktinya Subtansi perlawanan mereka nggak ada sampai sekarang tuh Orang-orang yang kemudian kalau saya istilahkan kemarin itu Mereka yang melahirkan reformasi itu seperti bidang Tetapi bidangnya sekarang pada berantem gitu kan Merantemnya buat dapat kekuasaan gitu Nah marilah sekarang ini anak muda harus melupakan simbol-simbol sejarah masa lalu gitu Diingat mungkin sebagai sebuah pelajaran Tapi jangan kita sampai ke belakang Demonstrasi misalnya Alexander Brickman itu Dia seorang demonstran tingkat tinggi Anarko gitu Anarkisme Dia melahirkan teori anarkisme Pacarnya Emel Goldman gitu Dia pernah mengatakan bahwa demonstrasi itu Itu hanya seperti menyingsinkan lengan baju gitu ya Untuk kerja-kerja sosial selanjutnya Pertanyaannya adalah apakah setelah demonstrasi kita sudah punya agenda gitu Agenda itulah yang tidak bisa dilaksanakan secara baik oleh generasi masa lalu Yang itu dilaksanakan oleh 1998 gitu Sekarang kita mesti mencetuskan Saya pikir kita mesti mencetuskan sejarah baru Yang itu keluar dari simbol-simbol masa lampau gitu Ini terakhirlah ya Ini terakhirlah ya Santai terus ini Namanya kalau diskusi sampai pagi bisa ya Lagi-lagi ini adalah cara soal gerakan Apalagi ini kan menjelang alam politik Sejujurnya kalau saya lihat fenomenenya itu banyak sekali ya Gerakan-gerakan yang terjadi atau keterlibatan anak muda Dalam dunia politik itu Atau dalam dunia gerakan aktivis itu Banyak yang bermotif-motif politik sekarang Nah kalau kita bicara Saya tidak menampikan bahwa Sebagai kita yang diposisi sebagai organisasi Itu bukan berarti harus menarik diri secara total dari politika Tapi saya pikir mungkin memang ada tempat-tempat atau pos-pos penting yang mesti kita kawal sebagai aktivis Ya betul itu Jadi saya juga tidak sepakat kalau stigma Kalau kita memihak pada salah satu calon itu negatif Itu mencederai gerakan mahasiswa Tapi kan kita ini Kita kan harus Meneliti dulu dong Siapa calon-calonnya Kita analisis Mana yang paling dekat Karena Ada hal besar yang akan kita tititkan nanti Menjadi sebuah kebijakan Tujuannya apa ya Kembali ke masyarakat bukan untuk pribadi Jadi tetap Jadi berpihak itu Hari ini penting Daripada abu-abu Apalagi situasi politik kita kayak gini sekarang Kalau abu-abu Ya sangat bahaya Risikan juga Nanti kita kesulitan ini Menitipkan visi misi kita atau agenda-agenda kita itu Iya Gak tau juga kenapa ya Sama dengan ini Politisi tidak boleh masuk kampus Itu saya gak sepakat Kenapa ya Justru politisi ini Itu kita undang masuk kampus Supaya kita uji pikirannya Jangan ditutup kampus ini Dulu saya waktu di komisariat itu Itu arah kita undang salah satu politisi itu Dan kita tolak Banyak nolak itu Tapi waktu itu saya menarik diri Justru saya berlawanan sama orang yang menolak itu Waktu di komisariat Kalon-kalon presiden ini Ini yang harusnya kita undang Kampus terbuka Harusnya untuk mereka Supaya kita uji pikirannya Apa konsepnya Beda hanya kalau Dia diundang Dia datang sendiri untuk kampanye Beda hanya Iya Tapi kalau Harusnya kita Nanti gerakan mahasiswa Undang mereka yang terbuka Ayo masuk Kamu ini Calon A Calon B Calon C Berdiri tegak disitu Presentasikan apa Visi-visi untuk Indonesia Kedepan Nah itu Jadi Kita harus dekat sama mereka Karena itu nanti Akan menjadi Pemangku kebijakan Artinya Oposisi itu Tidak mesti dimaknai sebagai Harus bertentangan secara Karena bagaimanapun Pesta demokrasi itu adalah Memilih pemimpin Memilih pemimpin Memilih pemimpin yang terbaik Menurut Menurut kita Menurut kita Kan terbaik ini kan subjektif Betul Maka kita punya ukuran-ukuran sendiri Apa ukuran kita Kalau sudah sesuai dengan ukuran kita Ya pilih Kita pilih tetap yang terbaik Golput pun juga bagian daripada pilih Kalau memang kita tidak menemukan Orang yang tepat Ya kita Golput Artinya Kenapa orang-orang ini muncul Padahal masih banyak Anak-anak bangsa yang jauh lebih baik Boleh juga Itu adalah bagian daripada Pilihan Golput itu Jadi kalau MUI Mengharamkan Golput Bagi saya itu Mengalagi kebebasan ya Mengalagi kebebasan Ya tidak boleh juga Kita hidup di alam demokrasi Kalau sudah memang pilihannya begitu Itu bentuk perlawanan saya Itu pilihan saya Oh artinya Jangan calon itu dong Jangan calon itu dong Artinya memang Setiap pilihan itu Dipertanggung jawabkan ya Kalau artinya Kita memilih itu Sebagai kehendak Kita Iya Betul Nah saya Saya pengen denger nih Dari aku kali ini Suka sekali Nara sinarnya Cukup Menggunggah ya Apalagi kalau kita bicara soal Perpolitikan Nah kalau Akmal sendiri Bagaimana memandang Singgungan antara gerakan mahasiswa Atau khususnya Mahasiswa terhadap Perpolitikan Yang kadang-kadang Dalam dunia politik itu Kita kenal tuh Banyak hal-hal yang Mungkin bagi sebagian orang Tidak ideal Atau bahasa kasarnya itu Politik itu kotor lah Saya membedakan antara Sikap oposisi Dengan sikap kontrarian Sikap oposisi itu Kita punya pikiran tertentu Untuk melawan objek tertentu Kalau kontrarian Itu semuanya salah Jadi kita belum apa-apa Belum mikir lebih panjang Belum tahu datanya Ketiga calon presiden Itu sudah kita dekonstruksi Sinis dong Akhirnya kan sinis semuanya Yang terjadi kan sinis semuanya Kehilangan Kita akhirnya kehilangan Malah sehat Nah sekarang yang perlu dilakukan Dimainkan oleh gerakan mahasiswa Dalam hubungannya dengan politik Itu melakukan determinasi gitu Moderasi dalam bahasa Muhammadiyah gitu Tapi bukan moderasi yang tidak berpihak juga gitu ya Menderat di tengah Tapi punya arus Nah gitu Nah peran-peran yang bisa dimainkan gerakan mahasiswa Pertama misalnya adalah Kita harus menjadi publik edukator gitu Pendidik publik gitu ya Masuk ke dalam publik Memastikan bahwa Perbincangan politik Pilihan-pilihan orang Itu berdasar pada kesadaran-kesadaran rasional Sebab hari ini kan kita melihat bahwa Pemilih-pemilih kita ini terlalu banyak dihantam Diguga oleh para demagog gitu ya Demagog itu orang yang senang mengaduk-aduk emosi orang Nah gitu Nah yang hilang adalah rasionalitas kita itu Melihat politik Yang kedua Kalau Rocky Gerung maksud apa dia? Saya lihat Rocky Gerung itu Gimana ya Saya soalnya pernah mengundang Rocky Gerung gitu Saya lihat Rocky Gerung juga Dia sebagai seorang akademisi Tapi gak punya basis ideologi dan basis massa ya Itu kekurangannya gitu saya pikir Jadi kekuatan legitimasinya untuk membawa pikiran-pikirannya Kerana ideologis dan ke basis masyarakat Itu makin hari makin raib Karena dia gak berhidup dalam suatu komunal gitu ya Gak berkelompok gitu ya Nah itu Jadi yang pertama Gerakan mahasiswa perlu tampil menjadi pendidik publik Yang kedua Kita perlu memainkan Pengawasan terhadap pemilu gitu ya Pengawasan ini kan bukan hanya kita menjadi bawah selu Gitu kan Bukan hanya Independent Ya independent Ya Kita kan bisa juga mengontrol laju perbincangan Perbincangan politik gitu ya Pemilu itu dari luar gitu ya Termasuk gerakan demonstrasi aksi Itu kan bagian dari alarm Peringatan kepada negara bahwa Ayo kita jalankan pemilu itu sesuai pada hitahnya gitu Yang ketiga Peran yang bisa dimainkan oleh gerakan mahasiswa Ya masuk ke dalam politik gitu ya Menurut saya itu Kita misalnya lihat sekarang di Hong Kong gitu ya Itu ada politisi gitu ya Gerakan mahasiswa menciptakan gerakan payu Nathan Low namanya itu Itu bisa sampai ke apa Pemilih terbanyak itu memilih dia gitu ya Padahal dia masih muda mungkin 22 26 tahun itu Nah itu bagi saya bagian dari apa yang disebutkan Mas Abdul tadi gitu Mencoba untuk merontokkan gerontokrasi Gerontokrasi itu sistem pemerintahan di mana orang tua ini terlalu banyak di dalam gitu Saya enggak menyimpul Saya enggak menyimpul Ya soal pada orang-orang tua yang sibuk tengkar di atas tapi minim gagasan Yang dibahas di TV TV tapi tiap hari itu adalah ini Pak Jokowi ini kemana ganjar Dukung di dukung Jokowi apa tidak Akhirnya itu yang setiap hari setiap hari itu digunakan di media-media Ini Jokowi ini siapa gitu maksudnya Ini Jokowi ini siapa kok bisa sampai sikap kita itu digentukan oleh Jokowi bahkan beberapa anal Analisis yang bilang begini Kan pemilih milenial ini 60% ya 40% ini kan orang-orang tua Itu rata-rata itu sudah sudah memilih Menentukan calon 60% anak milenial ini Itu belum menentukan pemilih Rata-rata itu belum menentukan pilihannya Dan itu katanya Nunggu keputusan Jokowi Ada yang bilang ini juga Bisa ya Artinya generasi muda kita Kalau memang itu betul Amat sangat disayangkan Generasi muda kita yang hari ini masih ditentukan oleh pikiran orang tua Orang tua ini kan jelas ada keterbatasan pikiran Ada skala berpikir yang sudah terbatas itu orang tua Nah anak muda ini pola pikirnya itu masa Masa depan Jadi harusnya Yang mampu melihat meninjau Indonesia masa depan Yang katanya itu 2045 menjadi Indonesia Mas Harusnya peran anak muda harus didominasi tuh Harus dibanyakin kursinya Karena dia yang mampu menerawang Indonesia Artinya memang kalau saya lihat narasi yang muncul di media Itu lebih banyak bicara soal ini di Indonesia Sampai kita lupa berbicara kalau mereka terpilih mereka mengapain Iya kan Bahkan kalau kita nanya ke pendukung masing-masing calon Pasti mereka tidak bisa menarasikan Iya kan Kalau jagoannya terpilih itu mau ngapain Karena lagi-lagi kita terlalu sibuk tuh Rebutan pengaruh ini Apatis Apatis seringkirnya Lagipula dari pemilih ke pemilu Kebijakannya sama saja Problem kebangsaan masih sangat banyak Dan itu-itu saja Kebiskinan itu saja Kan itu yang dibutuhkan sama masyarakat Orang itu enggak peduli siapa presidennya Yang penting bisa makan Dan mudah akses perekonomiannya Itu Pendidikannya Orang-orang tua sekarang itu enggak usah Enggak usah milih siapapun presidennya Yang penting Siapa presiden yang bisa Membuat anak saya itu tidak bodo atau cerdas Itu saja simple Saya bisa makan anak saya berpendidikan Selesai Negara maju Begitu Enggak muruk-muruk sebenarnya Masyarakat Masyarakat kita di juridik itu Ini makhluk pertanyaan terakhir Apalagi kan kita nanti bicara nih Banyak pemilih muda dan segala macamnya Tapi kalau kita bicara soal kedewasaan pemilih Itu kita berbicara soal pasca pemilihan Itu banyak sekali itu terjadi antara Berantem si A dengan si B Dan itu tidak hanya terjadi di kalaman masyarakat Ternyata di kalangan kita pun juga banyak tuh Iya Kubu-kubuan dan segala macam Nah kalau dari Akmal dulu deh Akmal kan sering ya Kayaknya berkubu-kubuan ya Mendapat tantangan-tantangan ya Karena perbedaan-perbedaan pilihan Bagaimana Akmal melihat sendiri bahwa Kedewasaan kita itu terhadap perbedaan pilihan Saya pikir Perbedaan ini kan sebenarnya Dari semuanya ada gitu ya Kenisjayaan Itu giver gitu Pemberian dari awal Sisa kemudian kita sedapat mungkin mengelola gitu Jadi jangan ditolak perbedaan itu Kita harus mengelola dan Mengelola perbedaan itu Itu hanya dimungkinkan Kalau kemudian kita ini punya Kholbun salim dan aklun sahih Jadi pikiran yang jernih Pikiran yang benar dan hati yang jernih Itu yang memungkinkan kemudian Perbedaan itu bisa kita keluar dengan baik Dan generasi muda harus tampil kesana gitu Itulah kenapa ada muda inklusif itu masyid gitu kan Muda inklusif Muda inklusif gitu Karena kita mau supaya Perbedaan-perbedaan itu Sebagaimana dicontohkan oleh generasi Pra kemerdekaan gitu ya Sumpah pemuda itu kan bagian dari muda inklusif tuh Peristiwa rekes dan klok Itu bagian dari muda inklusif gitu PSI sekarang saya nggak paham gitu Itu bagian dari muda inklusif atau gimana gitu Tapi yang saya pikirkan bahwa hari ini kita Kita perlu untuk menjadi lem perkat gitu ya Di tengah konfigur orang tua yang Makin hari makin menjadi-jadi gitu Itu barangkali terakhir dari saya Maasalais Itu muda inklusif kalau saya Gitu tadi Anak muda hari ini Fokus saja pada politik nggak kasih sih Nggak usah terlalu Nunggu keputusan orang tua itu aja sebenernya Anak muda punya pikiran sendiri Peranan sendiri dan kebijakan sendiri Makanya harus gabung sama Masif loh Ada 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 yang segera masih muda inklusif gitu Jadi begitu Begitu sebenarnya Iya 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 Saya pikir memang perlu nih banyak Kawa-kawa anak muda Untuk lebih terlibat lebih banyak Ke Menyusok 2004 ini Karena bagaimanapun Apapun yang nanti terjadi 2004 ini Akan juga berdampak sama kita nih Iya Banyak Banyak loh sebenarnya Itu toko-toko muda yang Perlu kita Ya cerdas Mengatnya bagus Ada namanya Dimas Oki Itu mantan status presiden Itu kalau Kita ngobrol itu Enak betul itu Kita punya gairah baru sendiri Ada Ada Papa Depi Fatwa Depi Banyak Ada Subuhan Setuara yang ada di Malam Ya Banyak Ada Ali Mutohirin Ada Najib Kita punya stok anak muda yang luar biasa banyak Iya Tinggal jam terbangnya Diberikan apa Apa ya Kesempatan ada apa enggak Iya Iya Karena Dominasi orang tua yang terlalu kuat Karena orang tua ini Sebenarnya Pikiran lebih kuat kita Modalnya aja yang Kurang Bedanya adalah Kita pikiran kuat Modalnya kurang Kantongnya kurang Kita akhirnya kita manut Pastilah ini yang nete sama itulah Kan numpang hidup disitu Kalau kita melawan Ditutup kantongnya Mati Simpulnya begitu Iya Enggak tahu apa Pandemi ini Dibuat ekonomi rungkus Supaya anak muda ini bergantung sama orang tua Orang tua Orang tua yang panen Yang Bisnis vaksin Vaksin lah Bisnis inilah Ternyata pas Pandemi Ada beberapa Orang yang kekayaannya itu Meringkat berapa ratus persen Oh iya Oh iya kan Wajar kalau kita curiga Oh jangan-jangan Pandemi kemarin itu Dibuat Gitu lah Saya gak mau statement Takutnya itu Penjara lagi saya Apalagi ini Ya Ya curiga terhadap Pejabat publik itu kan Adalah bagian dari Seni dan lembaga demokrasi Dan Itu memang Sobat penisjayaan aja Tapi ketika ada Publik lingur Ada Toko-toko Pejabat yang anti Dicuriga Itu malah Menjadi masalah Kenapa risih dicuriga Jadi kalau memang tidak terjadi demikian ya Nah itulah Makanya Seakan-akan memang kita bebas Tapi takut berbicara Nah itulah sebabnya Kenapa kita penting Untuk menjadi Orang kaya Mulai dari Interpreneur Bangun UMKM Baru kita bisa bebas Kalau udah kaya Kita ini orang-orang bebas bicara Sekarang itu kan Ada beberapa faktor Karena dia bersih Dan yang kedua Enggak miskin Gitu Kalau miskin Kalau miskin Enggak punya Uang maksudnya Begitu Jangan lihat ke saya Hehehe Ini yang bikin orang gak Ya Saya khawatir Gerakan mahasiswa itu redup Karena faktor itu juga Ya memang Kalau kita sejahtera Kita lebih luas Untuk Berbicara soal kepentingan Ya Dan kesejahteraan Itu memang Harus diperoleh Dari hasil Kerja keras Kita Yang baik-baik Dan alat Yang baik-baik Bukan Kekayaan diperoleh Dari Insta Betul Itu Itu lebih Kalau Kita kaya Tapi Diperoleh bukan Hasil kerja keras Kita Ada orang lain Yang membuat kita Kaya Artinya kita terikat dengan orang itu Enggak bebas lagi Dan memang Ya Itu susah Itu susah Butuh Kerja keras Untuk Pada titik itu Nabi Muhammad Kenapa kok Di 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 Bukan sama khadijah Karena khadijah kaya Dan itu adalah bagian daripada wahyu Coba misalnya kalau Muhammad Nabi Muhammad Hadijah miskin Nabi Muhammad ini Dian ke Jadi Nabi ini Dan ada penguasa disitu Kaya raya Mensuplai Da'wahnya Nabi Kak Murni dong Pikiran Nabi Karena dia Terikat sama Pemodal Pemodal itu Makanya yang mudali Sampai istrinya habis itu Adalah Orang Yang Paling dekat dengan Nabi Siti Khadijah Gitu Tanya kalau mau bebas Mal Kaya Ya kerasan dan perintah Ya kaya Termasuk dosen-dosen Misalnya Gajinya sedikit Yang Ngajarnya banyak Tapi dia punya tanggungan Yang di rumah itu Ada enam Ada enam Anak Dua istri misalnya Gitu repot Gimana Dia bisa fokus Untuk mencerdaskan Mahasiswa Kalau dia Sambil ngajar Pikirannya Istri saya Dan anak saya belum makan Maka saya harus Nulis Niatnya nulis Untuk nyari uang Bukan untuk mencerdaskan Mahasiswa Yang penting dapat Ini deh Yang penting dapat Uang yang banyak Anak saya bisa Ya Ini begitu ya Itu Menangkep ya Perintahnya Dari pusat ini Maka ada nih Kalau bisa secara dengan cara yang benar Dengan cara yang alal Dengan cara yang alal Biar lebih leluasa Dendawa Ya maka ada tiga pilar yang harus kita rasai Apa itu? Apa itu? Politik Intelektual Dulu Politik Ekonomi Terakhir politik Kalau kita cerdas Kaya Politik ini gampang Bos Kekuasanya ini gampang Ini begitu Panjang Panjang Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih